Warga terdampak gempa bumi tahun 2021 di Kabupaten Malang, khususnya di desa Sum Bertangkil, kecamatan Tirto Yudo, diminta untuk bersabar dalam menyikapi proses pencairan bantuan stimulan yang berlangsung secara bertahap. Imbauan tersebut disampaikan ke laksa BPBD Kabupaten Malang, Muhammad Nurfu Adfauzi, merespon keresahan sejumlah warga desa Sum Bertangkil atas belum cairnya bantuan stimulan yang disampaikan kepada kepala desanya. Pemerintah Kabupaten Malang memang telah menyampaikan usulan bantuan stimulan kepada pemerintah pusat untuk rumah rusak terdampak gempa dengan kategori rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Jadi memang proses pengajuan sudah kita lakukan ke pusat, itu pada bulan November 2021, baik yang kategori rusak rumah berat, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi memang pada saat ini dalam proses itu masih baru yang rumah rusak berat saja yang direspon oleh pemerintah pusat. Sehingga untuk yang rusak ringan sama rusak sedang, ini tetap kita lakukan berdekatan, kita lakukan proses kepada pemerintah pusat, agar mereka juga bisa mendapat bantuan seperti yang rumah rusak berat. Guna memastikan usulan tersebut, tim BPBD Jatim dari perwakilan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bersama Sri Yono selaku fungsional penata penanggulangan bencana juga memastikan akan mengawal usulan tersebut. Sehingga kami dari BPBD Provinsi Jawa Timur akan melaporkan kepada Ibu Gubernur bahwa kita yang saat ini belum menerima akan kita kawal sesuai dengan usulan dari Pak Bupati Malang yang sampai saat ini belum dapat, dari Provinsi Jawa Timur akan membantu menindaklanjuti apa yang diminta oleh warga tersebut. Dari jumlah usulan itu, yang sudah disetujui pusat saat ini baru yang kategori berat, dengan nilai bantuan sebesar Rp50 juta per rumah dengan jumlah 993 unit. Sedangkan untuk yang kategori sedang dan ringan, dengan besaran masing-masing per unit Rp25 juta dan Rp10 juta, saat ini masih proses verifikasi. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.